Intro 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 Mirsa Bandung TV yang berbahagia Kembali lagi kita ke Kalbun Salim Bait Rahman Dan kembali lagi kita akan bahas Tentang ilmu pengetahuan Tadi sudah dikupas sedemikian rupa oleh Ustadz kita yang pertama Dan sekarang yang kedua silahkan Ustadz Subhanallah Bismillahirrahmanirrahim Bahwa Kaidah menuntut ilmu Ini adalah sebuah kaidah wajib Bahwa Setiap muslim laki perempuan Hukumnya wajib menuntut ilmu Bagaimana Cara menuntut ilmu yang baik untuk Mendapatkan berkah dari Allah Satu titik terang bahwa ketika kita menuntut ilmu Berarti tujuan akhir dari perjalanan kita adalah kebahagiaan Dan untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan Itu perlu proses panjang Lihatlah Hari ini ternyata pendidikan ini jadi Sesuatu yang punya ujian besar Untuk menghadirkan sebuah generasi kokoh Generasi hebat Generasi yang siap untuk menghadapi tantangan zaman Model apapun Maka sebenarnya kalau kita lihat kontek Rasulullah Salam Ternyata Salah satu ciri dari pendidikan Islam itu adalah Boarding School Rasulullah Salam sudah mulai Boarding School itu dimulai dari Bani Sa'ad Dari Bani Sa'ad itu sudah Boarding School Jadi Rasulullah sudah hidup di lingkungan Bani Sa'ad Kemudian Rasulullah menuntut banyak hal di Bani Sa'ad Dan itulah awal Boarding School Yang nanti juga ini masuk dalam pendidikan homeschooling Sebab Rasulullah Salam saat itu Dititipkan oleh Bunda Ayesha Ke Bani Sa'ad Dan di Bani Sa'ad itu Rasulullah banyak sekali menemukan ilmu Di sana di Bani Sa'ad itu Satu Di sana adalah sebuah komunitas desa kecil yang masih sangat subur Artinya udaranya segar Berarti menuntut ilmu kita butuh sebuah lingkungan yang sangat nyaman kondusif Dan itu Boarding School Yang kedua Ternyata di Bani Sa'ad itu Kenapa Rasulullah Salam dititipkan di usia belia Di Bani Sa'ad ternyata Di Bani Sa'ad itulah sebuah komunitas kecil yang didalamnya Bahasa itu masih sangat tertanam dengan baik Bahasa yang penuh dengan keindahan Bahasa yang penuh dengan tata kerama Bahasa yang penuh dengan budi bekerti Jadi etika bahasa asli itu ada di kedalaman itu Maka itulah awal Boarding School Yang dari Boarding School kecil itu Bani Sa'ad Kemudian Rasulullah Salam disiapkan Kelak jadi orang hebat luar biasa Yang ternyata Tidak hanya disiapkan oleh Allah secara keiluman Secara bagaimana harus bersosial Tapi ternyata Rasulullah juga disiapkan oleh Allah secara fisik Itu di Bani Sa'ad Yang nanti terus berkembang dengan proses perjalanan panjang Dan ternyata Boarding School dari usia belia Itu sudah dicontohkan Rasulullah Salam Dan ternyata proses panjangnya juga Boarding School itu ternyata Dijalankan oleh sahabat-sahabat Rasulullah di Ahlus Sufah Oh Ahlus Sufah itu boarding school Luar biasa Yang nanti dari boarding school Ahlus Sufah itu Muncul orang-orang sekelas Abu Hurerok Nanti muncul orang-orang yang hebat Yang rata-rata dari Ahlus Sufah itu Nanti mereka jadi mujahid luar biasa Mereka jadi mujahid luar biasa Bahkan mereka nanti akan menyebar Jadi panglima, panglima besar Jadi gubernur, gubernur hebat Itu dari mana awalnya? Boarding School Ahlus Sufah Maka Ahlus Sufah ini sudah dikuatkan di boarding school Maka sebenarnya hari ini Tantangan besar Terima kasih telah menonton!